Oke, berbicara tentang energi berkelanjutan ya, Mas. Sebenarnya, Indonesia atau bahkan masyarakat muslim, kita mengenang ada namanya wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi. Nah, sebenarnya wakaf ini bisa nggak ya, Mas, untuk menjadi salah satu instrumen dalam mendukung energi berkelanjutan? Untuk wakaf sendiri ya, potensi wakaf dalam mendukung energi berkelanjutan. Jadi, sebetulnya kan memang dalam Islam sendiri, konsep berkelanjutan itu bagian dari makosid syariah ya, yang kita tahu bahwa dimana salah satu yang menjadi konsep dalam makosid syariah itu adalah menjaga kelestarian bumi ya, menjaga kelestarian tempat-tempat kita berpijak gitu ya, di sini ya, tempat tinggal kita gitu ya, dan setelah macem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wakaf, kembali lagi di Wakaf Podcast, kebaikan wakaf untuk peradaban madani. Perkenalkan, saya Akhil dari Wasips yang akan menjadi host dan pemandu dalam episode kali ini. Dan tanpa kita sadari, Sobat Wakaf, wakaf podcast ini sudah memasuki episode yang ke-10, dan kali ini kita akan membahas salah satu isu yang ramai diperbincangkan di berbagai media, baik itu media sosial, atau begitu juga dengan media berikutnya lainnya, yaitu Merdeka Energi, Wakaf, dan Energi Berkelanjutan. Jadi Sobat Wakaf, seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang menghadapi babak baru krisis energi global. Bahkan Badan Energi Internasional juga sudah mengingatkan bahwa dunia ini harus bersiap-siap menghadapi situasi krisis energi global yang akan jauh lebih buruk daripada yang ada saat ini. Krisis energi global saat ini dibicu baik dari sisi supply ataupun dari sisi demand. Dan Sobat Wakaf, dari sisi supply, disrupsi ini utamanya dibicu karena adanya perang Rusia dan Ukraina serta sanksi global terhadap Rusia. Sedangkan dari sisi demand, suhu yang lebih tinggi di wilayah Eropa dan Asia juga membuat permintaan energi semakin meningkat. Akibatnya, harga gas dan listrik global naik ke level tertinggi, serta memaksa banyak negara beralih dari gas ke minyak bumi, atau bahkan ke batu barat. Dan pada gilirannya, hal tersebut dapat menuju kembali adanya spiral kenaikan harga energi. Dan seperti yang Sobat Wakaf ketahui, untuk bisa menyiapkan energi yang berkelanjutan, kita perlu menyiapkan energi yang berkelanjutan sebagai solusi jangka panjangnya. Dan dalam hal ini, Wakaf juga memiliki potensi untuk mengambil bagian dalam upaya membangun energi yang berkelanjutan, utamanya melalui gerakan yang biasa kita kenal sebagai Green Water. Dari sini, mungkin kita semua bertanya-tanya ya, sebenarnya bagaimana sih kondisi energi Indonesia di tengah fenomena yang seperti itu? Apakah Wakaf ini memiliki potensi untuk mendukung energi yang berkelanjutan? Dan bagaimana sebenarnya skema yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan potensi tersebut? Dan untuk membahas itu semua, kita sudah kedatangan seorang nanasubar, yaitu Mas Irfan Hermal MSI, atau yang biasa kita panggil sebagai Mas Irfan. Dan untuk informasi Anda, beliau ini merupakan eksekutif diantar dari Yayasan Energi Nusantara. Jadi sangat paham sekali mengenai isu yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Oke, Assalamualaikum. Selamat datang, Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Bagaimana, Mas Irfan? Alhamdulillah, baik juga, Mas Irfan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Karena kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengupas-upas topik kali ini. Oke, langsung saja ya, Mas, ya. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat nih, Mas, fenomena krisis energi ini kan memang menjadi problem untuk semua negara di dunia. Karena memang menjadi krisis global seperti itu ya. Dan setiap wilayah, atau bahkan setiap negara, itu mungkin memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya nih, kalau di Eropa itu kan ada musim dingin. Sehingga kebutuhan energi pemanas itu akan semakin gonjak pada musim dingin tersebut. Tapi kan hal-hal semacam itu mungkin tidak dirasakan oleh negara-negara tropis seperti Indonesia. Nah, kalau dari menurut Mas Irfan nih, dari sudut pandang Mas Irfan, sebenarnya bagaimana sih kondisi energi Indonesia di tengah krisis energi dunia satu? Oke, makasih atas kesempatannya Mas Ritki dan juga kawan-kawan wasit semua yang ada di seluruh penjuru tanah air. Berbicara tentang masalah krisis energi, kita sebetulnya sedang menghadapi sebuah fenomena di mana kondisi yang tadi disampaikan oleh Mas Irfan dalam prolognya bahwa saat ini sedang terjadi sebetulnya kondisi krisis energi itu sendiri forecast atau ramalan terkait dengan kondisi krisis di dalam energi itu sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak dalam satu dekade terakhir ya atau bahkan beberapa dekade terakhir karena memang energi fosil sendiri yang kita tahu itu merupakan energi yang terbatas jumlahnya gitu ya dan dia untuk bisa membentuk atau menjadikan sebuah fosil menjadi bahan bakar gitu ya itu memerlukan waktu yang sangat lama kita sudah belajar lah ya terkait dengan hal itu di bangku-bangku sekolah kita di masa yang lalu gitu ya nah kondisi itu diperparah dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini ya khususnya ketika memang ya sebetulnya sebelum terjadi ketegangan antara Rusia dan Ukraina ini beberapa tahun sebelumnya juga sudah sempat terjadi adanya kondisi di mana krisis khususnya dalam hal ini ya oil ya itu terjadi di dunia ya waktu itu minyak yang harganya tadinya sempat di harga 60-an dolar ya per barrel gitu ya itu sekarang naiknya sudah sampai 2,4-nya gitu kan seperti itu dan kemudian termasuk juga harga call gitu ya di dunia saat ini itu sangat-sangat tinggi ya kenaikannya seperti itu nah ini menjadi concern ya menjadi perhatian di seluruh penjuru dunia gitu ya negara-negara sekolah dunia tidak terkecuali Indonesia karena akan berimpak pada kondisi ya kalau di dalam konteks tatanan negara gitu ya ini akan berimpak kepada kondisi kesehatan moneter di suatu negara gitu ya karena kenaikan harga-harga gitu ya harga-harga bahan bakar gitu ya baik itu pol maupun oil dan sumber-sumber energi fosil lainnya yang masih menjadi sumber utama energi di negara tersebut itu akan ya tadi akan memberatkan kondisi atau situasi moneter di negara tersebut ya tidak terkecuali Indonesia sehingga itu yang kemudian akhirnya membuat kita saat ini gitu ya memiliki kondisi yang cukup berat gitu ya dalam mengatasi atau memberikan ya menanggung ya selama ini kan kita menanggung subsidi ya jadi sebetulnya subsidi itu kalau kita runut ya dari subsidi energi itu ya kalau dirunut dari berbagai macam komponennya gitu ya itu nggak cuma sekedar hanya yang kita gunakan pada kendaraan gitu ya seperti itu misalnya tapi juga banyak supply chain lain gitu ya di industri-industri lainnya salah satunya adalah listrik misalnya seperti itu ya energi listrik yang memang bahan bakar utamaannya saat ini masih menggunakan sumber energi dari fosil gitu ya dimana fosil ini harganya sedang naik sangat tinggi sehingga otomatis memberatkan otomatis akan memberatkan kondisi dari negara dan ini apalagi khususnya dalam hal listrik ya kondisinya saat ini terjadi oversupply gitu ya oversupply dimana negara melalui PLN gitu ya itu harus membayar gitu ya harus membayar kontrak ya kontrak yang sudah terjadi dengan penyedia pembangkit ya penyedia listrik yang memang sudah produsen listrik yang memang khususnya yang dibeli dari luar ya yang bukan di generate oleh PLN sendiri nah itu harus dibeli ya kontraknya itu selama 25 tahun dan itu kalau terjadi oversupply otomatis ada yang tidak terjual gitu ya ada yang tidak bisa terjual dan akhirnya negara harus menanggung itu semua ya udah ada subsidi terus kemudian ada yang tidak terjual gitu ya nah itu bisa kebayang deh berapa kerugian gitu ya atau berapa biaya yang harus ditanggung oleh negara untuk mensubsidi atau meng-cover semua biaya-biaya tersebut ya jadi terjadi inefisiensi yang sangat besar ya yang ada di negara kita saat ini nah itulah itu yang kemudian akhirnya menjadikan situasi ini menjadi sebuah situasi krisis ya tapi sebetulnya kalau dibilang krisis energi secara resources itu kita bisa bilang sebetulnya Indonesia gak gak kekurangan sumber energi gitu ya karena Indonesia di wilayah tropis tadi sudah disampaikan kita punya potensi sumber-sumber daya energi yang terbarukan yang banyak gitu ya kita tinggal berada di negara di garis katolik setiwa dimana matahari itu curah matahari itu ya intensitas matahari itu ada sepanjang tahun gitu ya dan dia relatif stabil gitu ya jangka waktunya gitu ya tidak seperti di negara-negara Eropa yang kadang hanya cuma dalam waktu katakanlah 10 jam ada yang sampai 14 jam atau 16 jam misalnya seperti itu jadi gak stabil gitu tapi kalau di Indonesia relatif stabil ya relatif stabil curah matahari itu kisarannya antara 12 sampai 13 ya antara 12 sampai 13 jam ya sinar matahari itu berada di menyinari kita gitu ya nah ini ya kondisi ini sebetulnya membuat sebetulnya kalau dibilang krisis yang krisis itu sebetulnya adalah krisis terkait dengan seberdaya fosil ya yang memang saat ini ya jumlahnya memang terbatas gitu ya terus kemudian ya tadi dia apa ya masih dominan digunakan oleh oleh kita gitu ya tapi kalau kita misalnya punya orientasi punya prioritas untuk bisa mengarah kepada energi yang lebih apa ya lebih berlimpah gitu ya dan bisa terbarukan terus menerus tidak habis sumbernya sampai bahkan sampai hari yang jangka hari apa dalam waktu yang jangka panjang gitu ya itu sebetulnya relatif negeri kita punya punya resources yang sangat banyak ya bahkan potensinya itu sangat besar dan kalau misalnya dioptimalkan semua itu bisa jadi kita bisa lebih mandiri dan ketahanan energi terjauh lebih lebih kuat seperti itu wah begitu ya Mas Irvan ternyata kalau kondisi energi di Indonesia ini di tengah krisis sebenarnya memang memberikan dampak ya krisis global ini memberikan dampak ke Indonesia tapi memang dampaknya tidak terlalu signifikan sekali ya Mas terutama kalau kita berbicara tentang energi karena memang di Indonesia sendiri ya sumber dayanya sangat melimpa dan memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan energi berkelanjutan jadi misalnya terkait dengan tenaga surya karena kita ada di wilayah tropis oke berbicara tentang energi berkelanjutan sebenarnya Indonesia atau bahkan masyarakat muslim kita mengenang ada namanya wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi nah sebenarnya wakaf ini bisa gak ya Mas untuk menjadi salah satu instrumen dalam mendukung energi berkelanjutan apakah ada potensinya dan bagaimana juga mungkin potensi dan tantangan yang bisa kita hadapi ketika wakaf ini memang diarahkan untuk mendukung energi berkelanjutan baik untuk wakaf sendiri ya potensi wakaf dalam mendukung energi berkelanjutan jadi sebetulnya kan memang dalam Islam sendiri konsep berkelanjutan itu bagian dari ini ya bagian dari makosid syariah ya yang kita tahu bahwa gimana salah satu yang apa ya yang menjadi concern dalam makasih secara itu kan adalah menjaga kelestarian bumi ya menjaga kelestarian tempat kita berpijak gitu ya disininya tempat indah kita gitu ya dan segala macam nah ini salah satunya sebetulnya adalah concern yang memang harusnya menjadi salah satu semangat atau apa ya energi yang yang mendasari kehidupan kita gitu ya nah oleh karena itu sebetulnya kita perlu ya perlu sekali berpikir bagaimana Islam itu memiliki orientasi terhadap konsep-konsep Islam ini ya itu memiliki koorientasi terhadap sustainability gitu ya atau kehidupan berkelanjutan ya seperti itu ya nah salah satunya adalah melalui instrumen finansialnya gitu ya melalui wakaf sebetulnya tidak cuma wakaf bisa dengan zakat bisa juga dengan sodako dan lain sebagainya tapi kalau kita berbicara yang jauh lebih lebih besar jauh lebih memiliki dampak yang lebih luas dan dia bisa berapa berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama memang konsep wakaf yang kita tahu ini sebagaimana kita tahu bahwa wakaf ini kan dia instrumen yang memang sifatnya tetap gitu ya instrumen keuangan yang dikonversi dalam bentuk baik itu katakanlah kalau dia dikonsepkan menjadi wakaf uang berarti uangnya yang tetap atau ketika dia dikonversi menjadi sebuah benda gitu ya atau menjadi aset gitu ya maka aset ini menjadi aset yang tetap dan bisa memiliki kesinambungan yang lama gitu nah wakaf ini punya potensi ke arah sana gitu ya karena memang kalau kita lihat energi ini ya pembangkit-pembangkit energi ini kan sebetulnya khususnya energi listrik gitu ya pembangkit-pembangkit energi listrik ini kan sebetulnya adalah aset-aset produktif gitu ya yang itu dia bisa memiliki ini ya apa jangka waktu atau umur manfaat yang sangat lama gitu ya rata-rata umurnya itu diantara 20-25 tahun artinya ini bisa menjadi dan itu bisa bisa terus di apa di ini lagi diperbarui lagi gitu ya sehingga dia bisa lebih lama lagi gitu ya jadi ada nanti setiap 20 atau 25 tahun itu ada bisa di apa diperbaiki bukan diperbaiki tapi di diperbarui lah gitu ya sehingga nanti memberikan manfaat yang yang berkesinambungan dalam jangka waktu yang juga relatif sama sehingga sehingga ini sangat cocok sebetulnya ya dengan wakaf yang relatif punya masa manfaat yang memang cukup lama gitu ya nah ini ini sebetulnya konsep dimana islamic finance gitu ya itu bisa menjadi solusi ya terhadap tadi ya permasalahan atau kondisi energi yang ya tadi yang kita hadapi saat ini karena kondisi saat ini gitu ya kalau kita hanya bergantung pada energi fosil gitu ya itu akan sangat sangat apa kita akan sangat-sangat ketergantungan gitu ya terus kemudian tadi inefisiensinya akan sangat tinggi memberatkan apa moneter negara juga akan sangat diberatkan ya bebannya itu dengan dengan kondisi saat ini ya yang dari sisi tadi demand dan supply-nya juga sudah semakin ya meninggi gitu ya itulah makanya kenapa berita nih akhir-akhir ini kan kita kita lihat ya bagaimana kenaikan apa isu kenaikan harga BPM itu menjadi satu hal yang ini ya apa meresahkan gitu ya di kalangan masyarakat kenapa karena memang ya kondisinya sudah sangat kita sudah sangat bergantung ya ketergantungan sudah sangat tinggi gitu ya sehingga pelan-pelan gitu ya secara bertahap memang ketergantungan itu harus segera di ini ya di kita kurangi sehingga nah itu tadi ya dengan dengan adanya wakaf gitu ya diharapkan memang bisa mengeliti konsep wakaf ini bisa mengeliti kontribusi terhadap tadi ya permasalahan energi yang ada di Indonesia saat demikian oke berarti memang karena wakaf ini memang sangat potensial yang masih digunakan untuk mendukung energi yang berkelanjutan karena memang basicnya sustainability itu sudah ada di dalam Islam salah satunya wakaf dan wakaf ini memang jadi salah satu instrumen yang ideal karena sifatnya tetap dan manfaatnya itu berkesinambungan berkelanjutan jangka panjang seperti itu tapi kalau dari sisi tantangan sendiri gimana ya mas apa sih sebenarnya yang akan menjadi tantangan pengembangan wakaf pengembangan wakaf energi untuk mendukung energi yang berkelanjutan kalau tadi kan dari sisi potensi kalau ini mungkin kita bisa membahas dari sisi tantangannya ya baik ya tantangan terbesar saat ini adalah masalah literasi ya masalah edukasi terkait dengan bagaimana wakaf ini bisa memberikan solusi atau berkontribusi terhadap permasalah energi yang ada di negara kita saat ini karena sebagaimana kita tahu kalau mainstream dari islamic finance sendiri ya dengan instrumen-instrumennya seperti sodako zakat kemudian infak dan lain sebagainya mainstreamnya itu kita kita lebih banyak memang ke arah atau lebih ke lebih banyak yang sifatnya ke charity atau ke isu-isu kemanusiaan sehingga memang hal-hal yang kita terkait dengan energi itu sendiri ini masih bisa dibilang masih belum mainstream sehingga memang dan kemudian juga dalam hal penguasaan teknologi penguasaan produk dan lain sebagainya ini juga masih belum-belum mainstream yang ada di negara kita saat ini jadi sehingga membuat prioritas terkait dengan isu energi ini sendiri itu jauh bisa dibilang jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan isu-isu yang lain karena kan saat ini yang mainstream lebih ke kemiskinan isu-isu lebih ke arah pendidikan kesehatan ini yang memang masih menjadi tantangan sehingga semakin literasinya kurang otomatis kontribusi dan juga edukasi terhadap peran wakaf dalam energi itu sendiri otomatis makin kurang makin kurang otomatis juga dengan edukasi yang makin kurang dengan apa ya tadi isunya juga kurang terdengar gitu ya kurang-kurang banyak dipuasai di sini ya ya otomatis program-program yang terkait seperti ini pun juga akhirnya menjadi sangat jarang gitu ya menjadi ya bisa dibilang masih sedikit lah ininya ya belum menjadi mainstream yang itu bisa menjadi padahal ya isu energi ini sebetulnya isu strategis gitu ya bayangkan kalau misalnya ya suatu waktu gitu ya kita dalam kondisi yang mengalami kondisi sebagaimana yang diambil oleh Ukraina gitu ya seperti itu kan nah ini kan dalam tanda kutip kita akan menghadapi sebuah masalah dimana ketika kita tergantungan dengan energi fosil gitu ya dan kemudian kita tidak bisa mendapatkannya dengan jumlah yang terbatas gitu ya seperti itu nah kalau kita tidak memiliki ya concern terhadap pengembangan energi itu sendiri maka otomatis kita akan sangat mudah sekali gitu ya ketahanan kita sangat-sangat rapuh sekali gitu ya dan kondisi dan energi itu menjadi isu yang sangat strategis ya kalau misalnya kita tidak ada energi selesai kehabisan energi dalam beberapa tahun untuk bisa bertahan gitu ya seperti itu katakanlah ya nah itu bisa dibayangkan gitu ya seperti apa itu kondisi negara kita nah makanya memang sebetulnya edukasi terus kemudian nah ini tantangnya edukasi kemudian menelakan apa ya konsep wakaf untuk energi ini penting gitu ya penting dan urgent gitu menurut saya sih walaupun kita tidak dalam kondisi perang gitu ya tapi urgent kenapa? karena kondisi kita saat ini masih porsi energi energi fosinya masih terlalu besar kalau sudah mungkin 50-50 gitu ya antara fosil dengan energi terbarukan nah ini mungkin masih masih ya bisa dibilang penting tapi sudah tidak terlalu urgent gitu ya tapi kalau sekarang ini jadi urgent kenapa? karena terlalu tinggi ya terlalu tinggi porsi energi energi fosilnya yang membuat ya itu tadi kondisi negara kita makin kita menganggap oh energi yang saat ini itu murah gitu ya padahal sebetulnya murah itu karena ada subsidi padahal karena tidak mungkin murah gitu kan kenapa? karena kondisi tadi harga-harga bahan 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 bakarnya sendiri itu tinggi gitu ya sedang naik gitu ya dari sisi supply tadi dibilang sedang naik gitu kan kemudian dari sisi demand juga naik tinggi juga jadi kondisinya itu harganya memang sedang tinggi sehingga makin tinggi harga akan makin besar beban subsidi yang ditanggung oleh negara kita nah inilah ini kenapa urgent saya bilang saat ini karena itu tadi kondisinya saat ini kita masih masih dominan dengan nah inilah tantangan sebetulnya tantangan bagaimana wakaf itu bisa bisa masuk ke arah sana ya terus kemudian nah kita juga perlu nih karena selama ini kan yang kita tahu bagaimana regulasi wakaf itu sendiri di Indonesia kan ya kita mungkin sebatas saat ini tahunya adanya wakaf tanah gitu ya wakaf uang gitu ya nah bagaimana dengan wakaf aset-aset produktif gitu ya seperti itu nah ini ini perlu perlu ya dibuat ya mungkin fatwanya atau mekanisme yang memang bisa membuat ya wakaf-wakaf produktif dalam bidang energi gitu ya seperti itu nah ini bagaimana mekanismenya nanti di lapangan bagaimana peran katakanlah pengelola gitu ya atau yang dikenal dengan pengetah nazir dalam mengelola ini nah ini juga penting untuk bisa dilakukan ini juga tantangan kenapa karena kita tadi karena ini belum mainstream gitu ya untuk mengelola sebuah katakanlah industri di bidang energi ini juga diperlukan pengelola yang memang sudah ekspor pengelola yang sudah ekspor gitu ya di bidang ini gitu ya nah ini juga jadi tantangan karena ya kita tahu lah ya pengelola-pengelola lembaga wakaf itu kan rata-rata umumnya ya umumnya dari lembaga-lembaga sosial gitu ya lembaga-lembaga sosial ya kita tahu ya lembaga-lembaga sosial kan mereka ya lembaga-lembaga yang tidak terbiasa mengurus bisnis gitu ya lembaga-lembaga yang tidak terbiasa mengelola kegiatan produktif gitu ya mereka lebih lebih banyak charity-nya lebih banyak filantropinya ya enggak potensi untuk untuk apa ya menjadikan produktivitas itu berjalan dalam jangka program itu juga menjadi tantangan di sisi resources human-nya sendiri ya gitu ya baik berarti tantangannya itu dari resources-nya itu ya Pak dari human-nya itu sendiri termasuknya di dalamnya ada literasi dan edukasi karena memang masyarakat belum cukup aware terkait dengan isu-isu wakaf energi ini ya Pak ya di satu sisi juga perlu adanya regulasi dan patwa-patwa terkait dengan wakaf energi karena memang menjadi salah satu topik dan isu yang belum cukup mainstream baik di kalangan masyarakat ataupun dari kalangan pengelolaan ini sendiri oke tadi mungkin dari mas Irfan sempat menyinggung yang terkait dengan skema wakaf nah menurut mas Irfan sebenarnya bagaimana skema wakaf energi yang tepat dan efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang ada di dunia terkhususnya yang ada di Indonesia baik skema ya skema wakaf untuk untuk apa energi itu sendiri memang kalau di apa ya ya saya saya sebetulnya apa ya ini sesuatu yang baru ya kita masih masih mencari sebetulnya seperti apa sih kondisi yang ada pengalaman yang pernah dilakukan oleh yayasan wakaf energi sendiri memang kita punya waktu itu portfolio wakaf di salah satu daerah di Sanggau Kalimantan Barat itu bekerjasama dengan MTXL ya jadi dimana disitu kita ya bersama MTXL mengumpulkan uang dari wakif ya tapi memang bukan berbentuk wakaf uang tapi uangnya itu sendiri ya hasil pengumpulan uang itu di kemudian dikonversi menjadi sebuah aset ya menjadi sebuah aset wakaf ya yaitu sebuah pembangkit listrik tenaga surya yang kemudian itu kita serah terimakan ya kepada maupuk alai ya maupuk alainya itu penerima manfaat yang ada di lokasi tersebut ya di kebukaten Sanggau tersebut ya di dosen sepungkuk nah kemudian mereka kemudian mengelola ya dari dari ini sendiri kemudian mengelola untuk apa aset wakafnya sendiri seperti itu jadi seperti itulah nah ini memang ini pun juga masih jadi tatangan kenapa karena kita kita masih menunjuk pengelola yang memang sebetulnya ya bisa dibilang masih secara pengetahuan gitu ya secara apa ke istilahnya apa ya mereka kepiawayannya ya atau kompetensinya gitu ya dalam hal pengelolaan energi misalnya seperti itu atau pengelolaan sumber daya listrik itu masih masih sangat terbatas gitu ya sehingga memang kita tidak bisa berharap banyak gitu ya untuk bisa kepada mereka pengelola-pengelola ini untuk bisa yang membuat ini menjadi sebuah aset yang sangat produktif dengan terus menerus menghasilkan efek multiplier yang banyak gitu ya sebagaimana katakanlah kalau dulu itu ada sumur Usman gitu ya seperti itu menjadi aset yang produktif gitu kan seperti itu kita masih masih punya tantangan gitu ya karena apa karena ya bisa dibayangkan ya orang-orang yang menjadi beneficiaris mendapatkan beneficiaris listrik kita bisa bayangkan ya di daerah-daerah yang gak punya listrik ya di daerah-daerah yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan akses listrik itu kita bisa bayangkan tuh bagaimana latar belakang pendidikan mereka bagaimana apa mayoritas penduduknya itu tingkat literasinya itu seperti apa itu bisa kita kita bisa mengukur sendiri gitu ya di daerah yang gak ada listrik gitu ya seperti itu itu bisa kita bayangkan dan memang benar ketika kami kesana ya rata-rata hampir semuanya gak lutes SD gitu ya gak lulus sekolah dasar jadi kalau kita mau kasih ya mereka untuk menjadi pengelola gitu ya disitu itu tantangannya luar biasa gitu ya karena literasi mereka sendiri sangat kurang pendidikan mereka sendiri sangat kurang apalagi mengelola sesuatu yang produk teknologi gitu ya yang sudah perlu kompetensi yang cukup baik gitu ya seperti itu plus juga mengelola produktivitasnya coba bisa dibayangkan itu itu yang menjadi tantangan yang sangat pentar buat kita gitu ya saat ini makanya sebetulnya memang ya diperlukan ini ya diperlukan nanti kedepannya itu adalah bagaimana wakaf ini juga bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang katakanlah nah ini mungkin juga nanti perlu diramu ya oleh BWI ya sebagai regulator dan lain sebagainya bagaimana katakanlah pengelola pengelola dari aset wakaf itu sendiri itu memang bisa juga diserahkan kepada lembaga-lembaga yang memang punya orientasi bisnis gitu ya orientasi usaha gitu ya selain juga orientasi misalnya seperti ini misalnya kalau saya kebayang katakanlah misalnya kita bekerjasama dengan BUMDES gitu ya di satu desa ya yang memang mereka punya orientasi untuk mengembangkan usaha di desanya gitu ya nah kemudian ditunjuk gitu ya BUMDES tersebut misalnya ini saya belum tahu nih bagaimana ininya ya secara hukum ininya ya secara hukum atau secara fatwanya seperti apa ya dalam hal ini tapi misalnya ditunjuk jadi pengelola untuk mengelola aset wakaf itu gitu ya sehingga mereka akhirnya karena dia bisa mengelola itu dengan konteks bisnis gitu ya atau dengan usaha produktif ya karena mereka juga punya orientasi ke arah sana sehingga itu bisa berjalan berkesinambungan seperti itu kayak gitu tapi kalau diserahkan kepada masyarakat nah ini yang akan kemungkinan ya tadi kesinambungan kedepannya akan sangat dipertanyakan gitu ya jadi harus monitoringnya itu harus sering harus jadi harus lebih banyak ya ini ya apa dievaluasi dan sebagainya gitu ya dan kita gak bisa berharap banyak masyarakat bisa mengembangkan itu secara secara bisnis gitu ya secara usaha yang produktif gitu ya yang mengembangkan asetnya sehingga bisa menambah terus menambah terus aset-aset wakafnya tadi gitu ya kita kita punya keterbatasan lah dengan karena memang tadi resourcesnya sendiri udah terbatas ya kondisinya sendiri daerah-daerah seperti itu terbatas tapi kalau saya sih mengusulkan tadi seperti itu misalnya kita bisa bekerja sama dengan entitas bisnis ya baik itu BUMDES atau misalnya ada Koperasi Desa di situ atau siapalah yang memang bisa ditunjuk untuk bisa mengembangkan usaha di sana nah itu jauh lebih bisa sustain gitu ya ke depannya demikian berarti mungkin kalau saya sederhanakan bisa melalui ini ya mas melalui maka uang untuk kemudian konversi menjadi sebuah aset terus asetnya dikelola dan berkerjasama dengan beberapa pihak yang memang orientasinya ke bisnis mungkin tadi kalau dari mas Irfan mencontohkan salah satunya BUMDES berarti seperti itu ya mas untuk skemanya kalau saya sih mengusulkan seperti itu salah satunya tapi gak cuma sekedar BUMDES mungkin bisa juga operasi atau misalnya di daerah itu ada BMT atau apa yang memang selama ini sudah bergerak mengelola usaha itu jauh lebih-lebih sustain ketimbang kalau kita nyerahkan pengelolaan itu langsung kepada masyarakat tantangannya jauh lebih luar biasa sustainability baik mas Irfan dengan mempertimbangkan itu tadi ya skema yang sudah mas Irfan disampaikan begitu juga tantangan yang cukup kompleks karena sampai ke akar permasalahan itu tadi diliterasi diliterasi masyarakat ataupun edukasi kemampuan SDM dari hasil atau pengelolanya nah kalau dari mas Irfan sendiri sebenarnya bagaimana sih peran stakeholder untuk mengembangkan walk-off energy ini bagaimana sebenarnya peran stakeholder yang seharusnya dilakukan nah kalau stakeholder ini juga sebetulnya kita memang punya ekspektasi yang besar untuk bagaimana stakeholder itu sendiri mulai dari tingkat yang paling di pusat itu sendiri di pusat pemerintahan di tingkat nasional sampai tingkat-tingkat di daerah itu bisa sama-sama berperan untuk bisa mendukung atau menjadikan isu energi ini menjadi satu yang menjadi konsen bersama sehingga tadi masalah literasi masalah edukasi dan lain sebagainya itu jadi jadi keangkat jadi kemudian menjadi satu hal yang memang perlu untuk bisa diupayakan dibuat saya punya saya kebayang bagaimana misalnya BWI atau mungkin MUI memiliki ini sendiri memiliki semacam ya mungkin lembaga sertifikasi atau lembaga atau membuat sertifikasi untuk nazir yang memang benar-benar bisa punya orientasi terhadap wakaf produktif seperti itu nah ini di tingkat nasional terus kemudian nanti itu bisa juga kemudian menurun ke tingkat-tingkat daerah di lembaga-lembaga filantropi di daerah-daerah itu kan banyak juga ya yang kita tahu kan yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga sosial NGO-NGO yang ada di daerah-daerah itu pun juga kemudian bisa berperan gitu ya berperan dalam konteks hal yang sama untuk meningkatkan tadi literasi dan juga edukasi sehingga akhirnya menumbuhkan kompetensi gitu ya kepada sumber daya-sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah seperti itu dan akhirnya mereka akhirnya nanti bisa menjadi semacam pionir-pionir yang akan tadi itu menjadi duta-duta wakaf produktif di bidang energi gitu ya nanti di daerah-daerah itu sehingga menghidupkan ininya ya nah sementara kayak kami-kami gitu ya yang selama ini berkecimpung dalam dunia apa renewable energy energi terbarukan dan segala macam itu nanti akan kita bisa kemudian berkolaborasi dalam hal apa apa ini ya membuat sebuah program bersama ya program kolaborasi bersama ya kemudian jadi ada yang nanti akan ada jadi secara ekosistem ya secara ekosistem ada yang ada yang bisa ada yang mensupport dari literasinya ada yang mensupport dari sisi kompetensinya gitu ya terus kemudian ada juga ada yang mensupport dari sisi apa teknologinya ya programnya sehingga ketika ini semua punya apa punya inian yang sama gitu ya punya kesamaan fisik punya kesamaan semangat punya kesamaan program nah otomatis nanti itu akan bisa berjalan dengan relatif jauh lebih baik gitu ya ketimbang ya hanya misalnya karena-karena yang siap baru dari sisi teknologinya saja gitu ya seperti itu sehingga baru edukasinya saja atau kompetensinya saja tapi teknologinya nggak ada bisa seperti itu nah ini juga hal-hal yang jadi memang keterlibatan stakeholder ya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah gitu ya termasuk tadi ya kalau tingkat paling bawah gitu ya misalnya katakanlah yang kita intervensi itu adalah dusun-dusun ke desa-desa gitu ya nah keterlibatan tadi itu pemerintah desa melalui lembaga lembaga usahanya lembaga usahanya seperti BUMDES maupun kooperasi desa yang ada di sana itu jadi jadi ini ya jadi satu hal yang memang cukup bisa membuat ya tadi ya kondisi ini jauh lebih lebih dinamis jauh lebih suportif gitu ya sehingga akhirnya program-program yang kita jalankan itu bukan cuma sekedar program-program yang sifatnya ya tadi ya cuma sekedar membuat program saja tapi memang kita akan bersinam jadi klan-stakeholder ini penting ya sangat yang tadi ya saling support satu sama lain gitu oke Masya Allah berarti memang butuh kolaborasi dari berbagai macam stakeholder yang masih baik untuk literasi kemudian edukasi peningkatan kompetensi terus terutama juga nanti dari teknologi dan hal-hal lainnya agar memang wafkah ini bisa berkelanjutan untuk wafkah ini bisa produktif untuk energi yang berkelanjutan wah luar biasa sekalian untuk perbincangan kita pada episode kali ini sudah cukup banyak juga yang sudah kita bahas dari mulai potensi wafkah dari mulai tantangannya skemanya hingga para stakeholder untuk mendukung wafkah produktif untuk energi yang berkelanjutan nah ini mungkin terakhir Mas Irvan mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk para pendengar untuk para sobat wafkah kira-kira bagaimana sih pesan-pesan agar sobat wafkah ini bisa lebih aware dan terkait dengan wafkah energi yang berkelanjutan Indonesia baik ya sobat wafkah semua yang ada di seluruh penyurutan air saya sebetulnya cuma ingin berpesan ya bahwa ya wafkah ini adalah bagian dari instrumen keuangan keuangan Islam dalam memberikan solusi terhadap kehidupan umat manusia dan salah satu isu strategis dalam kehidupan manusia itu adalah isu energi karena ini energi adalah sumber bisa dibilang kebutuhan dasar setiap kita bayangkan kalau kita gak punya di rumah kita gak ada listrik gak ada sumber energi hidup dalam kegelapan satu hari itu kita bayangkan kita imagine kondisi itu terjadi kepada kehidupan kita itu sangat sangat kita akan sangat-sangat merasakan bagaimana susahnya bagaimana mengeritanya dengan menghadapi kondisi seperti itu makanya kita ya kodarullah Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah hidup dalam kondisi yang sudah mendapatkan akses energi yang begitu berlimpah bahkan sampai berlebih-lebih kalau dalam konteks kondisi sekarang makanya ya menjadikan solusi teman-teman kita semua di sini berjuang bersama menjadikan wakaf ini solusi bagi umat manusia khususnya bagi mereka yang memang masih hidup dalam keterbatasan akses energi itu yang saya ingin sampaikan yuk kita sama-sama berjuang yuk kita menghadapi mengatasi kondisi itu di negara kita terima kasih banyak Pak Sirvan itu tadi pesan-pesan terakhir untuk sobat wakaf yang mendengar episode kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Irvan yang sudah berkenan untuk sharing knowledge ke sobat wakaf semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah pastinya untuk Mas Irvan so I think this is the end of this podcast sampai jumpa di episode selanjutnya see you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh